Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Padang Tekno nah pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pada video sesi sebelumnya jadi sudah lama ya saya sudah tidak update karena ada kesibukan di luar ya jadi pada video kali ini selagi saya sempat membuat ada waktu ya membuat video lanjutannya jadi saya buat video lanjutan walaupun hanya satu sesi aja nah pada video ini jadi sebelumnya kita kan sudah buat ini ya kita sudah buat check out dan sudah buat juga itu api raja ongkir ya integrasi api raja ongkir dan kita sudah mendapatkan beratnya berapa ongkirnya berapa total bayarnya berapa jadi sekarang kita akan melanjutkan itu sebelum masuk ke proses check out karena di proses check out ini itu akan menyimpan semua data transaksi ini ke database jadi kita buka dulu database ya jadi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya nah jadi untuk check out ini nanti oh iya disini ini masih standar bawaan template ya jadi nanti kita perbaiki aja jadi kita masuk ke tabel transaksi dulu ya nanti tabel ini kita gunakan untuk nyimpan data transaksi oke bagi teman-teman yang belum subscribe teman-teman bisa langsung ke subscribe padang tekno ke padang tekno kemudian nah nanti tekan tombol loncengnya ya dan jangan lupa di subscribe juga kemudian bagi teman-teman yang ingin dukung channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk update dan bagi teman-teman yang ingin donasi untuk support channel ini silahkan bisa klik donasi disini nanti teman-teman bisa mendonasikan berupa traktirannya nah nanti klik aja tombol traktir ini nanti dimasukkan jumlah donasinya berapa porsi sate padang kemudian pembayarannya bisa melalui gopay, ovo, dana link aja dan transfer bank oke cuma itu aja dan bagi teman-teman yang ingin soskode-soskode lain bisa akses aja disini ya nanti dipilih aja soskode mau soskode yang mana nanti dipilih ya ada banyak soskode disini oke kita langsung aja nah jadi kita gak masuk coding ya jadi kita pada video ini gak masuk coding kita buat tabel ya tabel transaksi untuk nyimpan data php main admin eh salah callhost php main admin jadi eee oke ini kosong oke db all shop ya db all shop oke ini db all shop jadi kita tambahkan satu buat tabel lagi pertama tabel transaksi ya transaksi oke ini saya buat 4 dulu oke jadi yang teman-teman tambahkan disini id transaksi saksi kemudian eee nomor transaksi ya nomor order atau nomor order aja nomor order nah ini part chart ini ini 11 ya ini primary key ya ini primary key kemudian auto incrementnya diaktifkan ya teman-teman kemudian nomor order itu part chart ya ini teman-teman buat 255 aja nah nanti disesuaikan jumlah panjangnya sebenarnya gak sampai 255 ya mungkin 15 mungkin 15 karakter atau 15 aja biar gak mau bazir space ya oke kemudian nomor order kemudian tanggal ya tanggal order kemudian tanggal order ini date ya teman-teman buat date nah ini di checklist ya taktai nilai oke kita izinkan kosong kemudian apa lagi tanggal order kemudian tanggal order ID transaksi nomor order tanggal order ya nah jadi kita juga akan menyimpan nanti data alamat ya nama 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 penerima ya nama disini ada atas nama siapa nanti ya atas nama tujuan oke kirimnya kemana nama penerima oke nama penerima nah nama penerima ini bebas aja ya mungkin walaupun nama kita padang teknologi bisa saja penerimanya bukan ini ya nah jadi seperti di Tokopedia dan Shopee itu ya kan gak harus nama kita itu penerimanya siapa oke nama penerima kemudian kita tambahkan satu buah satu buah lagi nama penerima itu parcar ya parcar nah ini parcar isinya nama orang 25 aja kemudian nama penerima alamat ya alamatnya alamatnya apa berarti ini provinsi provinsi ini parcar tambah lagi tambah tiga lagi kemudian provinsi kota ya kota kebupaten atau kota kemudian alamat alamat mungkin perlu pos kode pos nanti saya tambahkan kita tambahkan nanti kode pos di sini pos ya pos kode pos kode pos ini parcar aja parcar semuanya parcar ini parcar ini parcar ini 25 aja 25 kota 25 nah alamat itu kita buat mungkin alamat panjang 25 juga 25 25 25 atau gunakan text text itu 0 text itu bisa panjang bisa kita masukkan sepanjang panjangnya parcar kode pos palingan cuma 6 atau berapa 8 aja oke ini 0 0 0 0 0 kemudian kita tambahkan lagi sekitar 2 buah lagi kode pos nah kemudian provinsi kode kota alamat kita cek lagi apa yang perlu disimpan di sini nah total ya total total bayar total bayarnya oh ya subtotal ya subtotal kemudian kita catat aja semuanya subtotal eh kok subtotal sih subtotal ya subtotal atau grand total ini 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 sebenarnya bukan subtotal ya ini sebenarnya grand total kita cek dulu oke all soft ini ini bukan subtotal ya teman-teman ini grand total atau total ya coba kita cek lihat lagi check out disini ada namanya subtotal ya nah total nah total ya total ini grand total ya teman-teman grand 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 total grand total oke oke kita refresh lagi nah grand total ya ini grand total kemudian berat grand total kita masukkan aja semuanya grand total kode pos grand total kemudian beratnya kemudian kemana tadi berat ya berat berat ya kemudian grand total oke kode pos ini nanti aja bukan grand total nanti kode pos oke kota ekspedisi ya ekspedisi ekspedisi jadi ekspedisinya apa nanti kemudian paket ya paket apa paket jenis paketnya ya maksudnya nah oke alamat ekspedisi jenis paket kemudian ada nanti muncul itu estimasi ya estimasi kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi estimasi paket estimasi ini jenis paketnya apa kemudian estimasinya berapa hari kemudian nah ongkot kirim ongkir ya tambahkan ongkir ongkirnya berapa ini parcar ya ini parcar parcar ekspedisi ini juga parcar nah estimasi parcar juga nah ongkir itu dalam bentuk angka ya berapa ongkirnya ekspedisi saya buat 255 255 255 nah ini 11 oke ini not 0 kita checklist not 0 not 0 kemudian kalau udah ongkir berarti nah berat barangnya berapa beratnya kita tetap catat semua ya kita catat semua berat kita tambahkan lagi berat ya berat kemudian ongkir ongkir udah nah kemudian grand total grand total grand total grand total berat grand total ongkir grand total kemudian total bayar total bayar ya total bayar oke ya teman-teman total bayar kemudian ada status bayar udah bayar atau belum ya total bayar kemudian ada status status bayar nah ini integer ya itu satu aja total bayar ini integer grand total integer berat tetap integer ini 11 11 11 ini 1 status bayar kemudian nah kita tambahkan lagi itu ada bukti bayarnya bukti bayar bukti bayar nah ini nanti part chart ya text aja karena kita akan mengupload bukti bayarnya apa kemudian bukti bayar ya nah ini checklist checklist semua checklist checklist kemudian kita masukkan bukti bayar udah status bayarnya nanti ada dua antara belum bayar atau sudah bayar nah kalau sudah bayar nanti akan berubah sudah bayar setelah bukti pembayarannya bukti pembayaran nah bukti bayar atas nama atas nama atas nama rekeningnya ya dari nama rekening nama bank kemudian nomor rekening ya nomor rekening nah ini part chart ya karena kita gak mengolah secara rekening walaupun nomor semua tetap atas nama ini 25 nama bank itu 25 aja nomor rekening 25 oke kita tambahkan lagi status order ya status order oke ini status ordernya tetap kita integer nah kemudian setelah status order kita buat nah status order kalau sudah dikirim nanti ada nomor resi kita input nomor resi ya nomor resi nomor resinya ya teman-teman ini status ordernya nanti diproses dikirim atau sudah sampai nanti oke gitu ya nah nomor resi part chart ini 25 aja ini checklist 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 oke jadi untuk sementara ini aja dulu ya field-fieldnya itu sangat banyak sekali oke berat udah grand total udah status bayar udah nama nama atas nama oke nama penerima provinsi kode pos ekspedisi paket estimasi ongkir berat grand total total bayar status bayar bukti bayar atas nama siapa nanti bukti bayarnya nama rekeningnya nama banknya apa nomor rekening banknya status ordernya apa kalau udah nomor resi ya oke nanti kalau status ordernya sudah dikirim atau sudah diterima oke nanti nomor resinya di upload oleh admin ya oke kita simpan oke oke ya nah ada sebanyak ini 22 fill lumayan kemudian kita buat ini nomor order ini 15 ya oke nomor order ini kita buat rincian untuk menampung data transaksi ini menampung ini ya rincian transaksi atau shopping chart kita tampung disini di sebuah tabel baru dengan nama kita buat lagi ya disini tbl rincian beli ya rincian beli atau rincian transaksi rincian eh apa bagusnya ya tabel detail order ya tabel detail ya tabel rinci transaksi tabel rinci eh transaksi ya transaksi oke kita buat 4 fill aja dulu untuk sementara tabel rinci transaksi disini ada eh id kemudian kita kita gak perlu pakai oh ya pakai perlu gak ya kita pakai id eh kayaknya gak perlu langsung aja teman-teman buat disini nomor order ya nomor order departure itu 15 tadi karena disini datanya itu akan ada double ya nanti ini sebagai forens key nomor order kemudian eh nah disini ada id barang ya id barang oke kemudian jumlah ya quantity jumlah belinya berapa ya id barang integer 11 quantity nya 11 kemudian harga total harga ya total harga nah quantity nya berapa ya oke mungkin quantity aja nanti juga akan dapat kok total harganya berapa ya dirincangnya oke mungkin 3 fill aja dulu id barang nama barang kita kan udah ada di tabel barang ya nama barangnya jadi ini nanti tabel ini akan berrelasi ke tabel barang nah nanti kolomnya itu kita ambil itu ada id barang kemudian quantity berapa jumlah yang dibelinya ya oke itu aja eh itu aja ya untuk sementara itu aja 3 fill aja dulu nah nomor order ini nanti akan berrelasi ke ke tabel transaksi nah ke nomor order ini ya teman-teman nomor order ini nomor order nah nah ini nomor order oke mungkin sampai sini dulu eh ini belum disimpan ya oke nah oke itu aja simpan oh iya ini tak ternilai oke ini di checklist aja ini gak ada primary key ya karena disini kita gak pakai primary key oke nomor order ada di barang kemudian quantity oke itu aja dan tabel transaksi kita udah ada 2 ya jadi nanti kita simpan ke 2 tabel sekaligus secara bersamaan 2 tabel secara bersamaan langsung masuk dulu nanti ke tabel transaksi kemudian ke tabel rinci transaksi ya teman-teman oke mungkin sampai sini dulu eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan subscribe dan share video ini juga ya ya teman-teman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh